Nah itu baik, anak-anak itu, jadi setelah menjadi sudah akhir, anak-anak ketika subuh sudah bangun nangis, kan? Bagus, Kak, bangun pagi-pagi subuh? Terus apa yang dilakukan, Pak Ibu-Ibunya? Kalau tidak sarapan, siapa? Ya tadi sebenarnya, kalau pagi seperti keinginan bayi yang tadi, yang bayi hebat, setiap subuh sudah nangis, kita ikuti, sebenarnya itu bisa sarapan. Kalau tunggu, itu apa artinya? Beda yang tunggu berkembang? Iya, hebat semua, kita tahu semua kan? Jadi, ini nanti mempengaruhi ininya dengan tunggu, berkembangnya, sini, ya, kemudian metabolisme, nanti banyak penyakit, banyak penyakit yang dibawanya. Anak-anak sekarang, dulu musia 30, itu sudah banyak yang mengalami. Jadi, kalau sampai dulu, dibilang itu sudah penyakit orang tua, gitu ya, dikiranya kalau sudah tua, kita akan terpenyakit. Nah, anak-anak kita, kita harus siapkan, sejak duit. Masnya, seperti ini, kita akan berespa, model pengajaran yang setiap, kemarin itu, itu nanti, itu tidak ada dimediki oleh mesin, itu nanti yang bisa survive. Informasi terbuka dan bebas, semua sudah ada informasi. Kemudian, nah ini fotografi. Jadi, penanaman karakter harus dikuatkan. Meskipun mereka melihat di internet, mereka akan bisa mencari mana yang saya perlukan, mana yang tidak. Itu adalah penguatan karakter sejak usia gini. Guda pengendalian diri luar biasa. Kalau kita dulu, saya dulu mau pulang, itu semalam bisa belajar. Karena tidak ada TV, tidak ada HP, ya. Belajar melaporkan, gitu. Nah, kalau anak sekarang, apa bisa? Gudaannya lebih besar. Mungkin kalau saya hidup di zaman sekarang, anak-anak sekarang, mungkin juga akan banyak melihat. Apa namanya? Itu, nonton TV, TV sudah berbagai macam pilihan. Dulu itu hanya satu, bagaimana cerita tarangan, anji, aku cintai Indonesia. Itu juga, uh, kalau ada itu, belajar ditinggalkan dulu, nonton itu. Coba kalau sekarang, saya masih kerja, pasti menonton TV terus. Seperti itu, ya. Jadi, pengendalian diri, terus lebih banyak lagi kita nampilkan, nanti benda-benda. Siapkan menjadi apa yang tidak ada. Kita tidak tahu nantinya lapangan pekerjaan yang ada yang kelapa. Itu saja di pekerjaan yang gue lakukan saat ini adalah pekerjaan lima sampai sepuluh tahun yang lalu, belum pernah ada. Banyaknya tonton-tontonnya. Ini kalau kita melihat ini memang menjadi kering. Akhirnya, mudah-mudahan terus menerakkan yang kemarin dia, sih. Ya, gue lakukan ganti manusia. Tidak ada manusianya yang ada di sini. Nah, ini. Apa yang kita siapkan, teman-teman, untuk keperluan menyongsong abad 2021? Anak-anak itu yang bisa suruh air plastiknya adalah yang di sini, yang memiliki keteranggilan ini. Critical thinking skill. Jadi, berpikir kritis. Berpikir kritis, kalau gurunya tetap baut, seperti kemarin, anaknya tidak bisa beri contoh membuat apa. Jadi, apa-apa itu akan menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Ya, sudah terbiasa berpikir kritis, ya. Ada apa-apa yang mati di lihat. Kemudian, dia mencari literal apa-apa. Tunggu hati yang mati. Kemudian, berusaha untuk mengkomunikasikan. Maksudnya, apa namanya nilai. Yang penting adalah prosesnya. Ya, karena kalau ada ranking satu otomatis, ya. Untuk mendapatkan ranking itu ada dua alternatif. Kalau dia tidak meningkatkan nilai, dia akan menurunkan temannya. Ya, maksudnya bersaing itu, ya. Kalau bersaingnya ada namanya, kalau juga ada bersaing sehat. Kalau sekarang tidak. Sekarang yang ada adalah kolaborasi. Bekerja sama. Bukan berarti contek-contekan, ya. Kalau pas ujian, pas ulangan memang harus mandiri. Tapi pada saat, apa namanya, sehari-hari. Proses. Itu mereka harus bekerja sama. Ketika ada perusahaan satu yang sudah terkenal, ya. Dulu Nokia. Itu luar biasa. Nokia sempat, ininya, sahamnya meningkat langsung kaya raya. Tetapi, dia merasa, oh sudah bagus, tidak perlu kolaborasi. Ternyata dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa berkolaborasi. Sekarang, semua anak-anak sudah bisa melihat pertarikannya. Hitung-hitungan, kalau hafalan, itu semua bisa diganti oleh robot, oleh mesin. Kenapa? Kalau anak-anak kita ajarkan, sesuatu yang bisa diganti oleh robot, oleh mesin. Pasti akan, kalau bersaing, karena semua sudah digantikan. Nanti di jalan tol sudah ada mesinnya. Atau tinggal menetelkan kartu, dan lain-lain. Jadi, jangan buat para anak kita bersaing dengan mesin, dengan robot. Nanti pasti akan kalah, tidak akan terpakai. Jadi, apa yang bisa? Karena robot itu hanya diprogram. Di sistem ini harus begini. Kalau ini, nanti dijawab ini, itu. Sudah ada semua di robot. Tidak pernah, nanti kita khabar. Itu tugasnya robot. Bisa jadi pekerjaan yang kemarin itu, ya. Setelah besar memang benar-benar ini, supaya anak-anak gunang nantinya bisa mengeksplorasi bumi gunang ini dengan baik. Ini robot bukan manusia. Adalah yang di sini, yang memiliki keterampilan ini. Critical Thinking Skill. Jadi, berpikir kritis. Berpikir kritis, kalau gurunya tidak tahu, seperti kemarin, anaknya tidak diberi contoh membuat apa. Jadi, apa-apa itu, anak akan menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Yang terbiasa berpikir saintifik, ya. Ada apa-apa diamati, dilihat. Kemudian dia mencari literatur apa, membalikkan lagi. Kemudian berusaha untuk mengkomunikasikan. secara.